Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara download dan menginstall .NET Desktop Runtime versi 6. Tentunya ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang sudah menggunakan .NET versi 6. Di sini kita sudah ada aplikasi yang membutuhkannya. Seperti yang kalian lihat, pada aplikasi Feedcoder, jika kalian mengupdate-nya ke versi terbaru, dia sudah menggunakan .NET Runtime versi 6. Di sini terdapat keterangan, untuk menjalankan aplikasi ini, kalian harus menginstall framework yang hilang dari .NET. Framework dari Microsoft.NET Core.Apps versi 6 tidak ditemukan. Jadi sekarang kita akan mendownloadnya. Kita pilih No. Kita langsung mendownload di websitenya. Pada mesin pencari, kalian ketikan .NET Runtime versi 6. Enter. Sekarang kita pilih Download .NET 6. Di sini kalian pergi ke bagian .NET Desktop Runtime versi 6. Untuk aplikasi yang berjalan menggunakan .NET versi 6. Di sini, pada bagian Installer, kalian pilih menurut versi Windows kalian. Apakah ARM 64-bit atau 32. Karena saya 64-bit, saya akan memilih yang X64. Di sini, file-nya hanya 54.6 MB. Kita tunggu. Sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke sesi menginstall .NET Desktop Runtime versi 6. Ini adalah aplikasinya. Sekarang, kita tekan tombol Enter atau klik dua kali untuk menjalankan aplikasi. Di sini, kalian pilih Install. Yes, sudah selesai. Hanya seperti itu saja. Kita pilih Close. Dan kita kembali jalankan aplikasi yang menggunakan .NET Desktop Runtime versi 6. Dan sekarang aplikasi tersebut sudah bisa berjalan. Kita Close. Tentunya, jika kalian ingin melakukan Uninstall. Kita mencari. Kita cari. Di sini. Kalian akan menemukan Microsoft Windows Desktop Runtime versi 6. Kita tutup aplikasi Feedcoder. Kita kembali lakukan Uninstall. Windows Desktop Runtime versi 6. Kalian pilih Uninstall. Sudah selesai. Kita Close. Dan sekarang aplikasi yang membutuhkan .NET Desktop Runtime versi 6. Kembali tidak bisa dibuka. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. hasilkan akan bertiba-lit sepan kata-kata's. Kita klik kembali lagi di video selanjutnya. Kita terlihatkan ikan kau